Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sopan Smart Jumpa lagi bersama aku Keisha dan aku Naya di acara Smart Matsada Podcast Kali ini kita terdapat tangan tahu jauh-jauh dari kota Malang Yaitu Bapak Pono SAG MPD selaku Kepala Matresa Sanawiyah Negeri 6 Malang Dan juga ada Bapak Mahmud SAG MPD selaku Kepala Matresa Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo Selamat datang Bapak di MTSN 2 Ponorogo Ya terima kasih selamat pagi Selamat pagi Bapak Mungkin kita mulai perbincangan kita dengan pertanyaan santai dulu Bapak Bagaimana perjalanannya jauh-jauh dari Malang ke kota Reog Apakah menyenangkan atau mungkin melelahkan Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kepala MTS Negeri 2 Ponorogo Dan anak-anakku semuanya yang amat saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah perjalanan kami semua dari Malang menuju ke kota Reog Ke kota Santri ini Ya memang cukup 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 panjang namun demikian karena ada semangat kami untuk nyecep ilmu gitu ya Sehingga tidak ada rasa sedikitpun yang melelahkan semuanya kita jalani dengan rasa senang bahagia gitu Happy happy Insya Allah dengan rasa happy itu ya membuat kita menjadi apa ya Fresh saja perjalanan yang kita lakukan seperti itu Oke terima kasih Sudah incip-incip kuliner di Ponorogo Bapak? Ya belum kebetulan Kalau kuenya khasnya dari MTSN 2 Ponorogo sudah Jadi mungkin habis dari sini bisa incip-incip sate atau mungkin dahul jambung Karena rasanya belum lengkap Kalau ke Ponorogo belum incip-incip sate Oh iya Kalau saya setiap bulan jangan ngincipi Karena sebenarnya rumah saya kan dekat sini aja Saya lebih familiar di kota Ponorogo daripada ke Madiun sendiri Karena saya aslinya adalah tambak mas ini saja Saya bukan orang jauh kok Pernah saja ya Bapak Saat tiba di MTSN 2 Ponorogo ini Apa sih kesan pertama Bapak ketika melihat madrasah kami? Wow Wow Luar biasa Dan Alhamdulillah kenapa kami datang ke MTS ini Ya karena kami melihat wow itu Sehingga kami ingin paling tidak bisa studi tiru Bisa meniru apa-apa yang bisa kami bawa Atau yang bisa kami laksanakan Bisa kami tituru di MTSN 2 Malang Sehingga Apa ya Kehebatan-kehebatan disini Tidak berarti saya ingin menyanyi tidak Tetapi sejujurnya saya ingin menjadi muridnya saja Menjadi peniru Sehingga Apa yang hebat di madrasah ini nanti bisa saya bawa ke Malang Begitu Mungkin teman-teman di rumah juga pada kepo nih Kenapa sih Bapak memilih untuk menambatkan hati di MTSN 2 Ponorogo Sebagai tujuan studi tiru dari MTSN 5 Malang Ya pertama Pertama Kebetulan rumah saya akan dekat sini saja Saya orang Madiun aslinya Mbak Bu Anak-anakku sekalian Jadi saya di sebelah utaranya Pasarendanyang Tepatnya di Dusun Grogo Tambakmas Kebun Sari Sehingga saya lebih familiar Di madrasah ini Sejak kecil Sejak kecil Itu jalan sebelah itu Sebelah sana ini Iya Itu sudah menjadi jalan lewat saya Ketika saya waktu itu pergi ke Ngerukam untuk memperbaiki Hardrop Terbang itulah Terbang itu Itu Saya sering lewat situ Tapi kamu mungkin masih berada di Di daun jeruk Di daun Itu waktu itu Di daun isan Iya masih proses Kamu belum ada Tapi saya sudah Apa ya Melewati jalan itu Dengan naik sepeda ontel Sepeda unto itu Waktu itu Nah Sehingga saya Saya pakai tadi Saya lebih familiar lewat sini Maka tadi saya datang Sudah ngecepres dengan Pak Mahmud Karena mungkin Pak Mahmud belum tahu sini Saya sudah tahu sini Begitu Sehingga Itu yang pertama Jadi lebih dekatnya Yang kedua Kenapa saya pilih sini Karena memang itu sesuai dengan Program yang saya Yang akan saya Kembangkan di MTS Negeri Namalang Saya ingin ICP Maka saya Harus belajar kemana Maka Apa harus belajar ke Madrasah Building World Ya mungkin Bisa Tapi kurang tepat Jadi ini sesuai dengan Tujuan yang akan saya Kembangkan di MTS N 6 Malang Begitu Jangan sampai Kalau kita ingin Pinter bahasa Inggris Kita pergi belajarnya Ke Cina Kita akan jadi Salah arah nanti Gitu Itu Itu maksud saya Ini keren Selanjutnya Kesentuh Bapak Mahmud Nah bagaimana sih Cara MTS N 2 Ponorogo Hingga berhasil Mengembangkan program ICP Terima kasih Jadi semuanya itu Pasti ada proses Iya Jadi Cita-cita besar Bagaimana MTS N 2 Ponorogo ini Untuk Lebih dikenal Kemudian Untuk menciptakan Tantangan Kedepan Untuk menuju Menyiapkan Kerasi emas Tentunya Salah satu Yang diambil program GTS N 2 Ponorogo Selain ada Bilingual Ada Kelas Percepatan Itu salah satu Di antaranya Kita ambil Program ICP Internasional Kerasi proyek Kenapa demikian Tentunya Ini adalah Tujuan kita adalah Bagaimana menjawab Tantangan Jaman nanti Ketika Menuju Kerasi emas Kita menciptakan Kita menjijik Bagaimana ICP ini adalah Kawah Condro di mukonya Anak-anak kita Bagaimana Untuk Wintar Olihae Mahir Untuk berbahasa Inggris Karena Bahasa ini Bagian dari Bagaimana Kita mengenal Membaca dunia ini Dengan Bahasa Inggris Tentunya Bagaimana Spek yang Kemudian Harus kita Kuasa Salah satunya Bagaimana Kita bisa Berbahasa Seterata Dengan Kelas Internasional Meskipun Kita berada Di Kota Kecil Tetapi Bagaimana Kualitas kita Itu Tidak kalah Dengan Pelajar Di Internasional Ini Anak-anak kita Ini Ya mungkin Barangkali Ini Anak-anakku Frameworks Pikiran kita Karena Kita sudah Di hidup Di Era global Kita sudah Tidak bisa Lagi Memisahkan Jarak Antar negara Hari ini Apa yang Terjadi Di Amerika Hari ini Bisa kita Lihat Dari sini Kita Saksikan Dari sini Ya Pagi ini Tadi Apa yang Terjadi Di Saudi Kita bisa Menyaksikan Hari ini Oleh karena Itu Dengan Pengembangan Program ICV Ini Paling tidak Kita Membuka Wawasan Pikiran kita Supaya Kita Apa ya Mengenal Dunia Yang lebih Luas Kemudian Kita Bandingkan Tidak Berarti Dalam arti Membandingkan Kita itu Akan mencari Kelebihan kita Tapi Justru Kita akan Mengambil Apa-apa Yang disana Bisa kita Lakukan Nah disinilah Yang akan Kita lakukan Begitu Selain Bapak Pono Pandangan Bapak Sebagai Kepala MTSN Namalang Mengenai Program ICV Yang sudah Berjalan Di MTSN Bagaimana Mohon maaf Saya kan Baru datang Hari ini Anak-anak Saya kan Belum Oleh karena Itu Saya datang Ke sini Untuk Belajar Jadi Saya tidak Membandingkan Karena Hari ini Saya Belajar Ini Karena Dalam rangka Saya akan Mengembangkan Program ICV Yang baru Saya buka Tahun pelajar ini Sehingga Saya datang Ke sini Ini Untuk Melihat Proses Saya yakin Mengawali Itu Tidak mudah Disana Ada Tantangan Tantangan Yang luar biasa Dan dimana Tantangan Tantangan Itu Tidak Sekedar Dihadapi Oleh Bapak Kepala Bersama Dengan Tantangan Dengan Dengan Anak-anak Tapi Juga Dengan Masyarakat Dan Orang Tua Kenapa Begitu Karena Biasanya Ketika Kita baru Membuka Program Seperti ini Kadang-kadang Orang Tua Inginnya Yang Instan Baru Belajar Satu Bulan Sudah Ditanya Pak Kita Ketika Belajari Proses Seperti Apa Kita Yang Ditempah Itu Sakit Mereka Tidak Merasakan Tapi Inginnya Hasil Baru Belajar Satu Bulan Maunya Kita Sudah Ingin Tastis Tastis Maunya Begitu Masyarakat Oleh Kadang-kadang Itu Pasti Mengalami Hal Seperti Ketika Menghadapi Tantangan Seperti Apa Yang Dilakukan Ini Saya Masih Belajaran Anak-anak Bu Betul Ya Selanjutnya Adalah Harapan Bapak Untuk Program ICP Yang Selanjutnya Akan Dibangun Di MTSN Tenang Malam Mati Bagaimana Harapan Saya Begini Karena Kami Hari Ini Masih Belajar Di Ini Saya Berharap Minimal Minimal Apa Yang Akan Kami Bangun Di Sana Itu Nanti Minimal Sama Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Mahmud Tapi Minimal Sama Syukur Kalau Nanti Kita Bisa Mengembangkan Lebih 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 Sehingga Nanti Apa Yang Bisa Selakan Di Malang Yang Lebih Baik Nanti Mungkin Kita Akan Sharing Dengan Beliau Nah Apa Yang Disini Sudah Dilakukan Lebih Baik Dari Di Malang Saya Juga Bisa Meniru Akhirnya Apa Kita Akan Berkolaborasi Saling Memberi Saling Menerima Untuk Apa Kemajuan Madrasah Itu Ya Saling Berbagi Ilmu Nah Itu Tadi Berpijalah Sampai Kita Dengan Bapak Pono Selaku Kepala MTSN Malang Dan juga Bapak Mamed Selaku Kepala MTSN 2 Mungkin Untuk Bapak Bisa Memberikan Motivasi Quotes Of Demi Teman Teman Pendengar Di Rumah Oh Ya Terima Kasih Anak Aku Semuanya Dan Untuk Pendengar Mungkin Para Sesuah MTS Negeri 2 Pono Dan Barangkali Juga Anak Aku Yang Di MTS Negeri Malang Yang Juga Mendengar Podcast Ini Ada Hal Yang Sekarang Ini Kita Hadapi Yaitu Tantangan Global Anak Aku Dimana Dengan Tantangan Global Itu Mau Tidak Mau Harus Kita Sikapi Dengan Action Kita Nah Oleh Karena Itu Dengan Program Yang Anak Aku Ini Sudah Ikuti Program ICP Ini Maka Saya Punya Saya Punya Harapan Besar Kepada Anakku Supaya Kita Nanti Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil Di Era Kamu Hidup Nanti Mungkin 10 15 Tahun Yang Gak Datang Maka Ada Harapan Besar Bagi Saya Kepada Kalian Semuanya Apa Itu Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Sesuatu Itu Jangan Sekali Lagi Saya Ulangi Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Sesuatu Dan Jangan Pernah Takut Gagal Kita Ingat Siapa Yang Menciptakan Lampu Lampu Ini Berapa Kali Beliau Melakukan Percobaan Untuk Membuat Hanya Sekedar Lampu Begitu Berapa Kali 10 Libu Lebih Dan Berapa Kali Gagal Ya Sudah 10 Libu Juga Gagalnya Artinya Apa Anak-anakku Kedepan Dunia Itu Akan Kalian Genggam Kalau Kalian Berani Melakukan Sesuatu Karena Pada Prinsipnya Hidup Itu Adalah Keberanian Untuk Melakukan Sesuatu Apakah Tantangan Bapak Pasti Tantangan Selama Kita Masih Hidup Berarti Kita Pasti Menghadapi Tantangan Kalau Tidak Ingin Menghadapi Tantangan Jangan Hidup Jadi Jadi Saya Berharap Kalian Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Sesuatu Dan Jangan Pernah Takut Gagal Itu Karena Itulah Yang Jadi Bekal Kalian Nanti Untuk Bisa Mengenggam Dunia Ini Di Masa Depan Saya Kira Itu Terima Kasih Terima Kasih Bapak Terima Kasih Juga Telah Mau Meluangkan Waktunya Untuk Ngobrol Dengan Kamu Ya Sama Sama Nah Segitu Dulu Episode Podcast Kita Kali Ini Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Wassalamuala Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Saya Sama 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 Sama